Untuk kegiatan yang menjadi daya tarik untuk pelaksanaan Tentong Sudara di bulan Juni tahun 2023 ini tentunya adalah yang pertama kita akan mengagendakan untuk dihadiri oleh Pak PJ Bupati Gayo Luwes yang selama ini belum melaksanakan kegiatan di Belang Jerangong, biang pertama. Tentunya ini kabar gembira. Yang kedua bahwa kami diberikan kesempatan untuk mengekspos Belang Jerangong sebagai kaki merupakan suatu daerah yang berada di Kaki Gunung Loser yang merupakan salah satu destinasi wisata, ekowisata. Ini levelnya dunia. Nah mudah-mudahan dengan pelaksanaan Tentong Sudara yang berada di Kaki Gunung Loser ini akan menjadi daya tarik dan kami akan mempersiapkan kegiatan Tentong Sudara dalam bingkai kita menjual keindahan Gunung Loser. Itu yang menjadi nilai lebih dari pelaksanaan Tentong Sudara. Pelaksanaan di Belang Jerangong selain di kegiatan-kegiatan rutinitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang tentunya ini merupakan maruah kegiatan Tentong Sudara adalah bagaimana pemerintah hadir kepada masyarakat dengan berbagai macam pelayanannya. Jadi bukan lagi masyarakat mendekati pelayanan publik, tetapi pemerintah bagaimana dengan fasilitasnya melayani semua kebutuhan masyarakat di Belang Jerangong pada bulan Juni 2023. Sebagai mana disampaikan oleh Pak Dandim dan kita agendakan pada tanggal 2728, kebetulan Bapak Penjabat Bupati juga baru di Kabupaten Gelos. Beliau itu jarang karena kesibukan-kesibukan, jarang turun ke lapangan dan momen Nentong Sudara ini juga kita membuatkan Bapak Bupati bersilaturahmi dengan masyarakat. Yang pertama, kemudian kita juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dari seluruh SKPK kita hadir. Di bidang kesehatan kita akan memberikan pelayanan berupa pemberian makanan tambahan kepada masyarakat atau saudara-saudara kita yang kekurangan gizi atau ibu yang sedang kek kita lakukan pelayanan langsung. Di samping itu juga kita akan membuat KTP langsung. Jadi kemudian kita juga membawa dari BPJS bagi saudara-saudara kita yang belum memiliki kartu BPJS kita akan memberikan pelayanan langsung, langsung jadi. Kita panggil masyarakat hari itu juga langsung jadi. Kemudian mengenai perizinan juga akan kita berikan, kita membawa SKPK perizinan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang belum memiliki perizinan berusaha. Dan tentunya program-program yang lain termasuk dari pertanian, program bantuan-bantuan pertanian, kemudian dari perdagangan juga yang sama kita berikan pelayanan kepada masyarakat.